Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar Yes yes oke Anak-anak sebelum belajar kita berdoa dulu yuk Doa mau belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi zidani ya ilman warzuqni pahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku Amin Jujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Agar peserta didik dapat memahami karya dari bahan alam dan membuatnya dengan manjiri dan percaya diri Materi kita hari ini yaitu membuat karya dari bahan alam Salah satunya yaitu meronceh Kalian tahu apa itu meronceh? Meronceh adalah suatu seni merakai objek genda menjadi sesuatu yang menarik dengan bantuan tali atau benang Hasil dari meronceh bisa berbentuk kalung, gelang, bahkan cincin Meronceh bisa berasal dari bahan alami dan bahan buatan Hasil meronceh dari bahan buatan contohnya seperti ini Ini terbuat dari mutih plastik berwarna warna Dan untuk hasil meronceh dari bahan alami contohnya seperti ini Meronceh bahan alami dapat dibuat dari batang, daun, atau biji-bijian Untuk lebih jelasnya yaitu kita saksikan sama-sama contoh cara meronceh dengan bahan alami Kita akan meronceh atau membuat kalung seperti ini Mari kita siapkan alat dan bahannya Yang pertama kita siapkan 2 batang daun singkong Lalu kita siapkan pula biji jagung Selanjutnya yaitu gunting Benang Serta jarum Sekarang kita masuk ke cara pembuatannya Kira-kira sebanyak ini ya Selanjutnya kita ambil wadah kedua Dan 2 batang daun singkongnya Kita gunting kurang lebih berukuran 1 cm seperti ini Bagian ujung yang lebih besar kita buang dulu ya Agar semua ukurannya sama Nah bagian daun ini kita gunting melingkar seperti ini Ini nanti akan kita jadikan liontin ya Liontinnya cukup satu saja Selanjutnya kita ambil biji jagung Kita rangkai terus satu persatu Dengan pola Satu batang daun singkong Lalu dua biji jagung Terima kasih telah menonton! Taraaa Nah anak-anak Tadi telah kita saksikan cara meroncek Selain meroncek Karya dari bahan alami bisa juga terbuat dari cakang telur Contohnya seperti ini Ini adalah kerajinan yang terbuat dari cakang telur Yang sudah tidak terpakai Mungkin anak-anak di rumah bisa mencobanya ya Dengan bahan-bahan alami yang ada di rumah Baiklah sekian pembelajaran kita hari ini Ingat selalu untuk jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh